Intro Soal anak semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Lauser disini Kita akan memuji Tuhan Dan juga akan mendengar firman Tuhan Sebelum kita memuji Tuhan Mari kita berdoa Lipat tangannya, tutup masanya Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang baik Allah Bapak yang mengasihi kami Kami mengucap syukur untuk hari ini Kami bisa bertemu kembali Memuji dan menggunakan nama-Mu ya Tuhan Dan juga akan mendengarkan firman-Mu Kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan Dari awal sampai akhirnya ya Tuhan Jadi karena kami anak-anak yang baik Juga anak yang patuh kepada-Mu ya Tuhan Dan ampunkanlah segala dosa Dan pelanggaran kami ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Dan selanjutnya kita akan memuji Tuhan Dari buku Kapil Pekar Yang nomor 14 Sungguh besar kau Allahku Bila ku lihat bintang kebenapan Dan bunyi guru riu ku dengar Ya Tuhan ku tak putus aku heran Melihat ciptaan-Mu yang besar Maka jiwa ku berdoa Sungguh besar kau anakku Maka jiwa ku berdoa Maka jiwa ku berdoa Maka jiwa ku berdoa Pemberianmu dalam penegus Ku tertegun bagiku diculatkan Maka jiwa ku berdoa Oleh putramu dan ananya kunus Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau anakmu Akan jiwaku pun memujimu Sungguh besar kau olahku Pagilah nanti Kristus memanggilku Suka cita ku amanah besar Karena terkanggunglah yang ku rindukan Beri hati kau Tuhan ku ambil Akan jiwaku pun memujimu Sungguh besar kau olahku Maka jiwaku pun memujimu Sungguh besar kau olahku Puji Tuhan kita sudah menyanyi satu lagu dan lagu kedua halaman 217 Ingat akan nama Yesus Pulau yang susah dan segi Nama yang memihurkanmu Kemana pun kau pergi Tinggallah namanya Kau harapkan hidupku Tinggallah namanya Kau harapkan hidupku Kesukaan yang takat Ingat akan nama Yesus Itulah perisanku Bila datang pencobaan Pintu bangun Ingat akan nama Yesus Kekasukaan yang takat Indah harung nama Yesus, ku suka menutupkan Ku beroleh bukti murah dan jangkuh ku bergemar Indah lah namanya, pengharapan hidupku Indah lah namanya, pengharapan yang bapakku Nah, puji Tuhan, kita sudah menguji Tuhan Dan sekarang tiba-tiba saatnya kita juga akan mendengarkan siman Tuhan Duduk yang rapi, duduk diam Dan sekarang kita akan mendengarkan siman Tuhan Halo anak-anak, selamat pagi Apa kabar semuanya? Nah, kita bersyukur kita dapat bersama-sama untuk menyaksikan video pembelajaran firman Tuhan pada hari ini Nah, anak-anak, apa kabarnya kalian? Nah, Pak Rudy berharap kalian baik-baik saja di rumah ya Selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan Ya, apa? Kalau keluar rumah, pakai masker Apa lagi? Sering-seringlah cuci tangan Ya, bawa hand sanitizer Dan juga menjaga jarak dengan orang lain Nah ya, sebelum kita mulai firman Tuhan pada kali ini Nah, kita mau berdoa dahulu Kita doa ya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih buat hari ini Kami bersyukur Tuhan Untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan Ya, Bapak Kami mohon pertama-tama kiranya engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Kami menyerahkan ya Tuhan untuk waktu ini dalam tanganmu Engkau pimpin dan tolong Kami dapat mengerti cerita firman Tuhan yang akan kami dengar Terima kasih ya Bapak Kami mohon engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah, oke anak-anak Nah, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari Kita ambil dari kitab kejadian pasal yang ke-13 Berapa? Kitab kejadian pasal yang ke-13 Nah, kita akan belajar dari kehidupan Abram dan Lot Nah, Pak Rudi berharap kalian masih ingat pelajaran minggu lalu Bagaimana kita mendengarkan Ya, bagaimana Abram dan Lot itu ke Mesir Dan di Mesir timbul namanya kelaparan Apa? Kelaparan Nah, dan setelah itu Setelah itu Abraham dan Lot itu pergi dari Mesir Abram bersama istrinya Dan juga segala ternak ya Segala budak-budaknya dan Lot keponakannya Jadi Abram itu sepaman dan Lot adalah keponakan Nah, firman Tuhan kalau kita mau baca dari kitab kejadian pasal yang ke-13 ayat pertama Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev Ya, dengan istrinya dan segala kepunyaannya Dan Lot pun bersama-sama dengan dia Jadi Abram ya Mempunyai seorang istri bernama Sarah yang sangat cantik Ya, setelah itu dia pergi ke tanah Negev Berserta semua kepunyaannya Yaitu ternak, harta benda dan lain-lain Dan juga budak-budaknya Nah, firman Tuhan mengatakan pada ayat 2 Ada pun Abram sangat kaya Banyak ternaknya Banyak perak, banyak emasnya Nah, zaman dulu ya Zaman Abram kalau mau lihat orang itu kaya Bukan dilihat dari seberapa banyak mobil Seberapa banyak rumah Tidak ya Zaman Abram ya Dilihat ya Bagaimana dia mempunyai banyak budak Banyak pembantu Banyak ternak Apa itu ternak? Seperti domba, sapi, ya Kambing Nah, itu ternak Nah, jadi Abram sangat kaya Dia mempunyai banyak harta Dan dikatakan ada perak dan ada emas Ya Zaman dulu Zaman sekarang sama ya Zaman sekarang kalau orang kaya juga banyak emasnya Nah, apalagi zaman Abram Itu emasnya mungkin besar-besar Jadi dia pergi ke Tanah Negev Bersama dengan Sarai Dan juga Lot Keponakannya Siapa namanya? Lot Keponakannya Ya, nah dan Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan Dari Tanah Negev sampai dekat Betel Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ay Jadi, mereka pada waktu itu berjalan Ya, kemungkinan mereka memakai ternak atau onta untuk ditunggangi Dia singgah di tempat yang satu bermalam sebentar Dan juga bertempat yang lain Dia singgah dan singgah Jadi zaman dulu ya, seperti itulah ya Singgah, bermalam sebentar, istirahat, pergi lagi Zaman sekarang mah gampang Ada hotel Zaman dulu enggak Harus mendirikan apa? Kemah Ya, nanti dibongkar lagi Pindah lagi Ya, itulah yang dilakukan oleh Abram Bersama Sarai Bersama Lot Keponakannya Juga berserta budak-budak dari Abram Nah, jadi Gimana? Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu Jadi dulu ya Abram pernah singgah di situ Dia buat mesbah Dan di situ ya Abram memanggil nama Tuhan Jadi dimanapun Abram berada Dia tetap ingat Tuhan Ya, anak adik-adik di rumah juga harus begitu Dimanapun berada Ingat nama Tuhan Ya, menyembah Tuhan Memuji Tuhan Kalau kalian lihat Bintang di langit Kalian memuji Tuhan Kalau kalian lihat Misalnya Ada Awan yang indah Kalian memuji Tuhan Kalau melihat ada burung yang cantik Memuji Tuhan Tuhan alangkah indahnya Ciptaanmu Ya Seperti itu ya Kimet lah Dan E5 Juga Lot Yang ikut bersama-sama dengan Abram Mempunyai banyak domba Mempunyai domba dan lembu dan kema Jadi ya Bukan hanya Abram kaya Keponakannya Lot Juga kaya Banyak ternaknya juga Sehingga tanah yang di situ Tidak cukup buat mereka Jadi apa solusinya Mereka harus berpisah Tidak bisa sama-sama Ya Karena tempatnya sudah sempit Abraham banyak ternak Ya Dan juga Lot banyak ternak Nanti bisa apa Ternaknya berkelahi Ataupun Budak-budak dari Abram dan Lot pun berkelahi Kan tidak elok kan Tidak cantik kan Jadi boleh tidak berkelahi dikit-dikit Misalnya Senggol dikit langsung kelahi Boleh enggak? Enggak boleh ya adik-adik ya Harus sungguh-sungguh Memuji nama tu Nama Tuhan Harus sungguh-sungguh apa? Memuji nama tu Nama Tuhan Nah jadi gimana anak-anak? Nah Karena itu ya anak Karena itu Terjadi perkelahian E7 Antara Gembala Abram dan Gembala Lot Nah makanya tadi Pak Rudi bilang Kalau sama-sama Terlalu ramai Bisa berkelahi Nah dan Maka berkatalah Abram pada Lot Apa kata Abram? Karena Abram itu sangat mengasihi Lot Dia bilang apa? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau Antara Gembalaku dan juga Gembalamu Ya Sebab kita ini kerabat Kita ini saudara Saudara Jadi Abram itu orangnya penyayang ya Dia menyayangi Lot Dia orangnya cinta damai Dia enggak mau ribut-ribut Anak-anak sama ya Jangan deket-dikit ribut-ribut Masa anak Tuhan diket-dikit kelahi Enggak boleh ya Harus cinta dah Cinta damai Oke Nah sekarang ayat yang ke-9 Bukankah seluruh negeri ini Ya terbuka Apa? Terbuka untuk engkau Dan Bukankah Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau Baiklah kita pisahkan dirimu dariku Jika engkau ke kiri Maka aku ke kanan Jika engkau ke kanan Maka aku ke kiri Nah kita lihat ya Abram Ya mengatakan Kita lihat Lot Ini tempatnya luas Ya Lebih baik kita berpisah saja Supaya enggak kelah Kelahi Kenapa? Karena mereka itu kerabat Apa kerabat? Artinya mereka Bersaudara Bersaudara Ya apa? Mereka ber Mereka bersaudara Mereka enggak mau kelahi Ya jadi Abram mengatakan Lot Kalau kamu ke kiri Aku ke kanan Kalau kamu ke kanan Aku ke kiri Jadi gimana? Lot lihat ya Lot lihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Dan Dikatakan Ya seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir Sampai ke Zohar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Nah pada waktu itu Lot melihat bahwa Daerah dekat Sodom dan Gomorrah Itu daerah yang sangat Apa? Subur Banyak airnya Dan juga sangat indah Dan Lot memilih situ Dan gimana? Sebab itu Lot memilih baginya seluruh rembah Yordan Lalu berangkatlah ke sebelah timur Dan mereka berpisah Abraham menetap Di Tanah Kanaan Tetapi Lot menetap di lembah Yordan Dan berkema dekat Sodom Ya tetapi Adapun orang Sodom Sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Jadi ya apa yang dilihat mata Belum tentu baik Seperti misalnya kamu lihat teman kamu Punya banyak uang Atau teman kamu Dia punya pakaian bagus Kita tidak tahu dari mana uangnya Ayahnya kerja apa kita tidak tahu Tapi yang penting anak-anak Tuhan harus bersyukur Tentang apa yang dimiliki oleh kalian saat ini Nah jangan bilang Ma pak Kok bapak miskin Tuh lihat teman saya Bapaknya kaya Dia Tiap hari makan enak Ya Punya kendaraan Pakaian Pakaiannya bagus Kita tidak tahu Bapaknya kerja apa Tapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus Kamu adalah orang yang paling Orang yang paling kaya Karena apa Kelak kita akan memiliki seluruh bumi ini Jadi untuk sementara Kalau kalian mempunyai Ayah atau ibu yang miskin Jangan salahkan Tuhan Jangan salahkan ibu kalian Yang penting orang tua kalian mencari uang dengan cara yang baik Cara yang Tuhan berkati Ya Artinya bersyukur Ya Dari apa yang kamu miliki saat ini Kalau kamu tidak punya Kamu berdoa Kamu bekerja Ya Kamu berusaha Apa Berusaha yang terbaik Tetap di jalan itu Jalan Tuhan Nah Lot ini Itulah dia Dia lihat Ini oh indah Indah Tapi dia tidak tahu Bahwa Didekat kota Yang dia tinggal Yang dia pilih Itu kota yang berdosa Terhadap Tuhan Lama-lama Pasti terpengaruh Lotnya Ya Kamu lihat Misalnya kamu lihat teman Orangnya kaya Kamu Kamu kira-kira Dia itu dia Kita tahu bahwa Ayahnya itu Bapaknya itu Kerjaannya tidak bagus Kita ikut-ikut dia Lama-lama kelamaan Kita jadi seperti dia Jadi harus hati-hati ya Kalau berteman ya Saya Ya Anak-anak ya Halus pandai-pandai Pandai-pandai Nah Setelah Lot berpisah Ya Dari Abraham Dari Abraham Berfinmanlah Tuhan Tuhan kepada Abraham Ya Karena Abraham ini Orang yang mempunyai sifat yang mengalah Sifat yang cinta damai Maka Tuhan berkati dia Jadi anak-anak juga harus sama ya Mempunyai sifat yang cinta da Cinta damai Jangan suka kelai Kalau kamu di jalan Tuhan Kamu akan diberkati oleh itu Oleh Tuhan Seperti yang Tuhan Katakan kepada Abraham Apa kata Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pandanglah sekelilingmu Dan lihatlah Jadi tempat engkau berdiri Ke timur dan ke barat Ke utara dan ke selatan Ya Jadi timur, barat, utara, selatan Itu yang disuruh Tuhan Kepada Abraham Untuk lihat semuanya Apa kata Tuhan Tuhan mengatakan Sebab Seluruh negeri yang kau lihat itu Akan kuberikan kepadamu Kepada keturunanmu Untuk selama-lamanya Ya Jadi kalau kalian mempunyai sifat yang Suka mengalah Cinta damai Penyayang Tuhan akan berpihak pada kamu Di anak-anak Pak Ludi berharap Kalian harus jadi anak yang baik Harus cinta damai Suka berteman Ya Tak suka cari ribut Dan penyayang Serta Tidak tamak Artinya suka mengalah Nah ya Nah gimana Dan Aku akan menjadikan keturunanmu Seperti debu Tanah Banyaknya Sehingga Jika seandainya Ada yang Menghitung debu tanah Keturunanmu pun Akan dapat Dihitung juga Artinya apa Keturunan Abraham Akan banyak sekali Nah Akan diberkati oleh Tuhan Sehingga mempunyai Begitu banyak keturunan Jadi kalau orang bisa hitung Debu dan tanah Ya Debu tanah itu Tidak bisa dihitung loh Banyak Artinya apa Tuhan sungguh-sungguh Memberkati Abraham Ya Dan bersiaplah Jalannya seluruh negeri itu Menurut panjang Lebar Sebab Kepada mula Akan ku berikan Negeri itu Sesudah itu Abraham Memindahkan kemahnya Dan menetap Di dekat pohon Pohon terbantin Di mamre Dekat Hebron Lalu didirikannya lah Mesbah Disitu bagi Tuhan Nah dari sini kita melihat Bahwa Abraham Adalah orang yang benar-benar Memutamakan Tuhan Dalam hidupnya Artinya dimanapun dia berpindah Dimanapun dia berada Dia memuji Tuhan Menyembah Tuhan Dan Dia orang yang taat kepada Tuhan Ya Anak-anak Kalau kalian Mau sukses seperti Abraham Kalian harus percaya Tuhan Siapa? Percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus Siapa? Tuhan Yesus Yang sudah mati Demi kita Yang sudah disalipkan Yang sudah dikuburkan Dan dia bangkit Pada hari ketiga Untuk memberikan hidupnya Kepada kita Sehingga Kita mempunyai apa? Pengharapan dalam hidup Walaupun kita susah di bumi ini Tapi nanti kelak Tuhan akan memberikan kita Kehidupan yang begitu Berlimpah-limpah Artinya kehidupan yang begitu indah Apa yang paling penting? Percaya kepada Tuhan Yesus Nah anak-anak Kita sudah selesai sampai disini Parodi berharap Kalian dapat mencontohi Pribadi dari Abraham Yang pertama Dia adalah Pribadi yang rendah hati Gak suka sombong Dia taat kepada Tuhan Dia mematuhi Tuhan Dia penyayang Dia tidak egois Dan tidak suka berkelahi Tidak suka libut-libut Dia cinta damai Nah anak-anak seperti itu ya Oke Nah sampai jumpa Pada video berikutnya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Buat hari ini Kami sudah belajar Tentang Abraham Bagaimana Abraham Yang taat kepada Tuhan Dan Tuhan Berkati kehidupan Abraham Ya Tuhan kami mohon Agar Engkau pimpin kami Dapat sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Yesus Taat kepada Tuhan Yesus Dan punya sifat-sifat yang baik Seperti Abraham Terima kasih ya Tuhan Kami silahkan Waktu kami ini Kedam tanganmu Engkau pimpin dan tolong Kami berdoa 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 Dama Tuhan Yesus Amin Kepada Tuhan Yesus Bava Daripada Tuhan Yesus Baking